di video kali ini kita akan ngebahas yang simple lagi ya yaitu cara mancing gigi lava di game terraria oke sebelumnya terima kasih kepada kazuma san dan senris karena telah request video kali ini dan maaf banget baru bisa dibahas videonya dan maaf juga jika ada komentar-komentar yang terlewat buat disebut sebenarnya ada tiga cara untuk mancing di game terraria cara pertama menggunakan bait lalu cara kedua menggunakan aksesori lalu yang cara yang ketiga adalah menggunakan pancingnya bait adalah umpan yang bisa kalian gunakan untuk mancing di game terraria untuk mendapatkan bait itu mau sudah bahas ya videonya sebenarnya kalian bisa lihat aja di kartu di atas oke secara simpelnya kalian bisa mendapatkan bait dengan cara menangkap serangga yang biasanya ada di game terraria untuk menangkapnya kalian harus menggunakan alat yang bernama black nap lalu untuk mancing di lava kalian harus menggunakan beberapa bait yang bisa kalian temukan di underworld jadi yang ada di di paling bawah word kita namun kalian gak bisa langsung nangkap bait ini ya menggunakan bait baknet biasa terlalu panas kalian harus mendapatkan lava proof baknet dulu cara mendapatnya ini adalah dengan cara kreatif menggunakan baknet biasa ditambah lima aksesori di hellforged kalau kalian sudah mendapatkan baitnya kalian bisa langsung mancing aja lalu cara kedua menggunakan aksesori ada sebuah aksesori yang bernama level proof fishing hook yang bisa kalian gunakan untuk mancing di lava kalian harus menggunakan tips pertama untuk bisa mendapatkan aksesori ini lalu cara yang ketiga itu ada sebuah pancing yang bisa kalian gunakan untuk bebas mancing di lava tampak walaupun menggunakan bait manapun pancing ini bernama hotline fishing hook untuk mendapatkannya kalian harus bisa menyelesaikan minimal 25 quest engelak setelah itu ada kesempatan seper 75 untuk kalian bisa mendapatkan pancingan ini ketika cara tadi itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing secara pertama itu mudah dan bisa dilakukan di terhad mode namun yang bisa dapat itu karena baitnya akan bakalan jadi terbatas lalu cara kedua kalian pasti tahu sendiri ini bisa dilakukan di awal tahap hermode dan ini bisa buat kalian bisa mancing dengan bebas namun repot karena harus menggunakan cara pertama dulu lalu cara yang ketiga bisa membuat kalian mancing di lava dengan bebas namun bahkan sangat repot karena harus nyeladenin kue si bocah anglet minimal 25 kali dan itu pun gacha ya soalnya 1 per 75 oke kayaknya segitu aja lo yang bisa mau es berbahas buat video kali ini jika ada tambahan bisa tulis aja di komentar di bawah dan sampai juga di video selanjutnya ciao selamat menikmati 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 Terima kasih.